Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM Dalam video tutorial program Kusta Teman-teman hari ini saya akan share materi yang sangat penting Dan sangat langka Anda nyari video seperti saya ini Anda nyari materi apa yang akan saya sajikan ini Di buku manapun di dunia ini Tidak bakalan ketemu mas Saya akan share materi tentang Kekambuhan Kusta tipe PB Saya beberapa kali mengunggah video Tentang kekambuhan atau relapse Anda bisa ketik di Youtube Bagus Johan Maulana Relapse Atau Bagus Johan Maulana Kambuh Kusta Seperti itu Tetapi konteksnya disitu adalah Untuk tipe MB Saya belum pernah membahas Khusus tentang tipe PB yang relapse Nah pertanyaan dari Mas A ini Sebenarnya yang memicu saya membuat video ini Mas A dari Makassar Dia konsul ke inbox Facebook saya Kak Johan saya pasien PB Saya kok melihat kayaknya ada Bercak baru ini warna merah Tadinya nggak ada Sekarang ada Apakah saya kambuh relapse? Apakah pasien PB bisa relapse? Terus tata laksananya seperti apa? Nah ini Sebelum membahas masuk ke materinya Saya bahas dulu tentang jumlah kuman kusta pada kedua tipe ini Jadi gini guys Yang namanya kusta itu kan ada dua tipe ya Ada PB, ada MB PB itu pausi basilar atau kusta kering MB itu multi basilar atau kusta basah Sesuai dengan namanya Multi basilar Multi itu kan artinya banyak Basil itu basilus atau kumannya Multi basilar berarti memang basil kumannya itu memang banyak Memang kumannya lebih banyak Jadi MB itu kumannya lebih banyak daripada PB Itulah mengapa bercak yang mati rasa Juga jumlahnya kebanyakan MB daripada PB Kalau kusta MB itu bercak mati rasanya lebih dari 5 Kalau pasien PB bercak kustanya 1-5 jumlahnya Secara pemeriksaan bakteriologi PT Askin Smir atau krokan kulit di laboratorium Hasilnya juga beda antara PB sama MB Kalau pasien MB Karena tadi jumlah kumannya juga banyak Itu kalau di lab, di mikroskop Itu kumannya kelihatan Nah kumannya kelihatan kan berarti BTA-nya positif Atau parameter yang namanya indeks bakteriologi Itu dinyatakan dengan BTA positif 1, positif 2, positif 3, 4, 5, 6 Semakin tinggi angkanya berarti semakin banyak jumlah kuman kusta Yang ditemukan dalam pemeriksaan lapang pandang Nah indeks bakteriologinya positif Positif berapa? Positif sekian, positif 1, positif 2, seperti itu Intinya kalau pasien MB itu Kumannya kelihatan Ditemukan dalam pemeriksaan pakai mikroskop itu kelihatan Oh ini kumannya ada Tetapi kalau pasien PB itu Sangkin sedikitnya jumlah kumannya Sehingga saat dilakukan pemeriksaan PT Askin Smir Pakai mikroskop Anda nyari-nyari nggak pak Kalian ketemu kumannya Gitu loh Tapi bukan berarti nggak ada kumannya Dia kena kusta ya berarti kan ada kuman kustanya Tetapi berarti kuman kustanya tidak Berada di superficial Tidak berada di saraf tepi Atau di dermis Pasien tersebut di lapisan kulit dermis Berarti dia sembunyi entah di daerah yang lebih dalam Atau di mana kayak gitu Tapi tetap ada kuman kustanya Di tubuh penderita Tetapi tidak kelihatan di pemeriksaan PT Askin Smir Seperti itu Makanya BTA-nya negatif Seperti itu Indeks bakteriologinya Negatif Jadi bukan BTA positif lagi Tapi BTA-nya negatif Maksudnya seperti itu Paham ya Jadi jumlah kuman kusta Dan keberadaan dalam pemeriksaan laboratoriumnya Seperti itu Antara MP dan PB Jumlah kumannya lebih banyak MP Tetapi Kemungkinan untuk terjadinya relapse Atau kambuh Itu justru lebih tinggian PB Saya pernah merilis Hasil risetnya WHO WHO melakukan riset pada pasien-pasien Yang sudah RFT Selama 9 tahun disitu Frekuensi kekambuhannya Ternyata kemungkinan kekambuhannya Lebih tinggian PB daripada MP Untuk pasien PB Kekambuhannya itu 1,07% Untuk pasien MP itu 0,77% Ada lembaga lain yang meriset juga Pada Sample usia Sample waktu yang bervariasi Tidak hanya pasca RFT saja Hasilnya juga sama PB itu lebih tinggi Kemungkinan relapse Daripada MB Untuk pasien PB itu 0,65 sampai 3% Kalau pasien MB itu 0,02 sampai 0,8% Begitu ya guys Ini kan sesuatu yang Mungkin logika Anda kan Lokumannya lebih banyak Harusnya MB dong Yang relapsenya Kemungkinannya tinggi Ternyata beda faktanya guys Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari Mas Al dari Makassar ya Jadi Anda pasien PB memang bisa relapse Bahkan kemungkinannya lebih tinggi dari MB Itu perlu dipahami Sekarang bicara tentang tanda-tandanya Indikator relapse pasien PB itu apa Saya pernah membuat video indikator relapse Itu kalau pasien MB Itu ada dua indikator Yang pertama adalah indikator pemeriksaan fisik Yang kedua adalah pemeriksaan laboratorium Itu untuk pasien MB Kalau pasien MB itu Yang pertama tadi indikator pasien relapse Adalah pemeriksaan fisik dari bertambahnya Jumlah bercak yang mati rasa Atau bertambah meluasnya Ukurannya berbeda Tambah luas Panjangnya atau lebarnya bertambah Atau tambah meninggi bercaknya Atau tambah jumlahnya Yang tadinya nggak ada bercak Kok tiba-tiba di daerah sini kok ada bercak Nah itu seperti itu Itu tanda bahwa kumannya masih aktif Kumannya masih hidup Masih bisa menularkan Makanya bercaknya masih nambah Baik ukurannya maupun jumlahnya Itu pemeriksaan fisik Nah kalau pada pasien MB Indikator relapsenya tambah satu lagi Yaitu pemeriksaan BTA Hasil pemeriksaan laboratoriumnya BTA-nya itu Naik kategorisasinya Naik dua level Misalkan Dulu itu BTA-nya positif dua Sekarang kok BTA-nya positif empat Seperti itu Naik dua level atau lebih Seperti itu Atau Ditemukan Indeks morfologinya positif Nah ini parameter beda lagi nih Dengan indeks bakteriologi Kalau tadi kan indeks bakteriologi Kalau sekarang indeks morfologinya positif Indeks morfologi adalah Prosentase jumlah kuman kusta Yang masih solid Atau masih utuh Masih hidup Dari satu pemeriksaan lapang pandang Dari keseluruhan Bakteri yang ditemukan disitu Jadi kalau Ada kuman yang masih solid Ada kuman yang masih Hidup Masih utuh Itu berarti Pasien tersebut Masih membutuhkan pengobatan Selama masih ditemukan Kuman yang masih solid Masih utuh Meskipun itu satu biji Berarti Anda masih Memerlukan pengobatan Nah itu Berapa persen nih Kuman yang masih solid Itu namanya indeks morfologi Nah itu Tetapi Parameter dari hasil pemeriksaan Laboratorium ini Hanya ada pada Pasien MB saja ya Kalau pasien PB kan Tadi saya bilang Tidak ditemukan kuman Jadi untuk bisa memutuskan Pasien PB itu relaps atau tidak Kita tidak bisa menggunakan parameter Pemeriksaan BTA Skin smear Percuma Tidak ketemu Kumannya Anda mau nyari Kuman yang solid Apa yang bukan Kumannya saja tidak ketemu Anda mau nyari BTA nya Nambah dua level Apa tidak Kumannya saja tidak kelihatan Nah jadi Satu-satunya Saya bilang Satu-satunya Indikator Pasien PB itu relaps Hanya dari Satu indikator itu tadi Yaitu Pemeriksaan fisik Yaitu Bertambah meluasnya Atau bertambah jumlah Bercak yang mati rasa Nah Mas A ini kan bilang Saya kayaknya ini nemu Bercak baru nih kak Dulu gak ada bercak disini Sekarang saya nemu bercak disini nih Berwarna kemerahan Saya sedang reaksi Nah Ini Mengenai Temuan Anda Bahwa bercaknya nambah Ini perlu dikonfirmasi Perlu Perlu divalidasi Soalnya Temuan ini Itu mengandalkan Dua hal Untuk konfirmasinya Yang pertama adalah Ingatan Yang kedua adalah Parameter Ada dari Bukti-bukti tertulis Yang pertama Ingatan Ingatan ini bisa Ingatan pasien Bisa ingatan petugas Tapi ingatan yang bisa dipercaya Itu yang mana Ya Anda sendiri Dan petugas yang tahu Anda yakin gak Dengan ingatan Anda Gini maksud saya Kalau Anda memang Bener-bener yakin Dulu tuh disini Gak ada bercak mas Yakin banget Yakin banget Atau si Pemeriksaannya yang Bener-bener yakin Saya tahu dengan jelas Saya ingat Waktu meriksa Anda itu Bercaknya Harnya sampai sini Loh kok sekarang Sampai sini Melebar Jadi ingatan Bisa menjadi Sebuah indikator Ya Sorry Menjadi parameter Ingatan menjadi parameter Apakah bercaknya Terlebih atau tidak Tergantung Anda Yakin apa enggak Dengan ingatan Anda Atau ingatan Pemeriksaannya Ini memang sangat subyektif Yakin apa enggaknya Yang kedua Parameter Dari Catatan Atau bukti Autentiknya Yaitu Kartu penderita Kartu penderita Pasien Itu kan disitu Ada Peta Tubuh Manusia Terus disitu Petugasnya Bisa ada yang Gambar Oh bercaknya Segini Luasnya Segini Jumlahnya Segini Di titik-titik Digambar Seperti itu Cuman Permasalahannya Ini bisa dipercaya Atau enggak Harapannya Ini objektif Banget Ya kan Objektif Dan ini Satu-satunya Dokumen Dan ini merupakan Bagian dari Rekam Medis Ya kan Tetapi Yang namanya Petugas itu Gambar Apalagi dulu Buku penderitanya Itu kecil Cuman Setengah Polio Apa iya Dengan gambar Peta yang kecil Seperti itu Gambarnya Bisa detail Apa iya Gambarnya Bisa dengan Sangat Presisi Atau tepat Banget Luasnya Segini Apakah Benar-benar Gambar Yang menggunakan Bolpen Ini benar-benar Merepresentasikan Bercak Yang ada Kalau dengan Gambar Seperti itu Maka Bolpen Dan sebagainya Tanpa Alat ukur Yang lain Mana mungkin Bisa detail Mana mungkin Bisa sangat Sentimeter Panjangnya Apa iya Gambar yang Ada ini Bisa mendeteksi Adanya penambahan Luas Satu Sentimeter Kan gak bisa Kecuali gambarnya Dilampiri dengan foto Ada penggarisnya Disitu Jadi jelas Oh dulu Luasnya ini panjangnya 6 cm Sekarang kok 7 cm Nah seperti itu Itu baru jelas Ya kan Sedangkan gambar Manual seperti itu Kadang sering meleset Makanya Kadang kita gak bisa Percaya juga Sama gambar Jadi antara Ingatan sama gambar Ini lebih percaya Yang mana Anda yang tahu Gitu Kecuali Anda juga Memang benar-benar Bisa percaya Sama gambar itu Misalkan si petugas Kustanya dulu Saat menemukan Saya benar-benar Mengingat bahwa Di betis kanan Anda Itu dulu gak ada bercak Makanya saya tidak Gambar bercak pada Peta tubuh Di buku penterita Di bercak Di betis kanan Nah sekarang ada Bercak baru nih Di betis kanan Anda Nah Itu ingatannya juga jalan Dan gambarnya Memang bisa dipercaya Seperti itu Nah ini Tenggak Dua ini Mana yang lebih dipercaya Silahkan diputuskan sendiri Antara Anda Sebagai pasien Dan juga Anda Sebagai petugas Kusta yang mendeteksi Bercak dulu Seperti apa Yaudah parameternya Cuma itu Tidak bisa kita Mengandalkan Pemeriksaan PT Askin Semir lagi Dalam pasien PP Karena Kumanya juga gak Bakal ditemu Dalam pemeriksaan Lapang pandang Mikroskop Seperti itu Nah sekarang Pertanyaannya gini Kalau Mas A ini Merasa menemukan bercak Ini juga perlu Dikonfirmasi lagi Anda kan ini Tadi cerita Bercaknya memerah Awas Anda memerah itu Reaksi itu Sehingga menimbulkan Warnanya kan kontras Nah namanya Saya lagi reaksi Bercaknya memerah Ini hati-hati nih Perlu dikonfirmasi Apa betul itu Bercak baru Atau jangan-jangan Itu adalah bercak lama Mas Jangan-jangan dari dulu Memang Anda Ukurannya Jumlahnya Bentuknya Bercaknya Seperti itu Tetapi Gara-gara Sekalang lagi reaksi Sehingga kontras Sehingga nampak Sehingga Anda Seolah-olah Baru menyadari bahwa Ini kayaknya Bercak baru deh Dulu saya gak pernah Lihat bercak disini deh Seperti itulah Ini yang penting sekali Bahkan banyak Kejadian seperti ini Dia merasa Relapse Merasa Dulunya gak ada bercak disitu Tapi sekarang Kok ada bercak Gara-garanya Anda Sedang reaksi Mengenai Pengenalan bercak ini Tidak semua pasien Bisa awas Jangankan pasien Mas Saya sendiri aja Kadang Kalah awas Dalam mendeteksi Sebuah bercak Ya jujur saja Saya seperti itu Saya lebih Saya kalah dengan Teman-teman puskesmas Karena teman-teman puskesmas Hampir setiap hari Menghadapi pasien kusta Seminggu bisa Buka polinya Poli kustanya Dua kali Tiga kali Dan sebagainya Sering menghadapi pasien Sehingga terlatih Dan betul-betul awas Bisa mengenali Peka Terhadap Adanya bercak Memang bercak yang Benar-benar kontras Wah ini putih Wah kelihatan banget Tapi ada bercak-bercak kusta Yang samar Yang hampir mirip Dengan kulit aslinya Sering kali Misalkan saya mengadakan OJT on the job training Untuk programmer-programer kusta baru Saya kumpulkan di dinas kesehatan Terus saya mengundang Yang senior-senior juga Untuk bantu OJT Ternyata disitu saya malah kalah jeli Ini loh Kata programmer busmas yang senior Ini loh kak Ini bercak ini loh Saya memilih Mana-mana gitu Saya gak ketemu Mana bercaknya Ini loh Ini loh Nah Apalagi pemeriksaannya Kalau anda Tidak standar Tidak menggunakan cahaya matahari Secara tidak langsung ya Anda menggunakan cahaya lampu Di dalam kamar Dan sebagainya Itu jelas-jelas gak standar Pasti anda gak bisa Menemukan dengan jeli juga Seperti itu Atau kadang Kita melihat Dalam jarak dekat ini Malah gak kelihatan bercaknya Tetapi begitu mundur Malah kelihatan bercaknya Itu sering juga terjadi Seperti itu mas Jadi selevel saya saja Kadang salah mengenali bercak Apalagi anda yang hanya pasien Yang lebih jarang lagi Ketemu dengan bercak kusta Ya kan Jadi Saya masih meragukan nih Sampai sekarang nih mas Ah ini bener-bener Ada bercak baru Atau itu sebenarnya bercak lama Bercak lama Bentuknya memang sudah seperti itu Jumlahnya seperti itu Hanya saja sekarang Lebih nampak kontras Karena anda sedang reaksi Kalau itu hanya reaksi Ya sudah Anda bukan relapse Berarti anda hanya Memerlukan obat reaksi Selesai Oke Nah sekarang Seandainya ini Memang bercak baru Gimana Oke Kalau ini benar-benar bercak baru Dan anda yakin sekali Ini bercak baru Berarti kan penambahan bercak Ada dua kemungkinan mas Kalau ada penambahan bercak Mati rasa Yang pertama Anda memang benar-benar Pasien relapse PB Atau jangan-jangan Anda ini pasien MB Dari dulu Jangan-jangan Anda itu salah diagnosa Nah Caranya gimana nih Tindak lanjutnya begini Kalau anda menemukan bercak baru Yakin sekali Oh ini bercak baru Mati rasa kan Ada dua kemungkinan Yang pertama Tadi anda benar-benar Relapse PB Kalau relapse PB Ya sudah Berarti anda sebagai pasien Relapse PB Tetapi ada juga Kasus-kasus yang Ternyata anda itu Pasien MB Maka Hitung dulu bercaknya Mas Semuanya Kalau bercaknya Lebih dari 5 Yaitu 6 7 Dan seterusnya Berarti anda itu Pasien MB Kalau anda pasien MB Berarti memang dulu Salah diagnosa Dulu sebenarnya Anda sudah pasien MB Tetapi diobati Menggunakan obat PB Makanya Kumanya belum mati semuanya Makanya bercaknya Masih bisa menambah lebar Bertambah jumlahnya Berarti belum selesai Ini pengobatanmu sebenarnya Gitu loh Cuman karena salah diagnosa Mungkin dulu karena samar Mungkin karena dulu Pemeriksaannya tidak standar Menggunakan cahaya matahari Tidak langsung Mungkin dulu Petugasnya juga kurang awas Seperti saya tadi bilang Ya kan Jadi bisa aja tuh Ada pengenalan yang salah Yang keliru Dulu dianggapnya Pasien MB Sudah kadung diobati Menggunakan obat PB Selesai 6 bulan Eh ternyata Sekarang baru nampak jelas Entah karena reaksi atau apa Loh ternyata bercaknya banyak Loh ternyata Anda pasien MB Nah kalau Anda pasien MB Sudah jelas-jelas Bercaknya lebih dari 5 Ya sudah mantep Anda itu adalah MB sebenarnya Kalau seperti ini Berarti Anda masuk register Sebagai pasien baru Pasien MB Diobati dengan Menggunakan obat MDT MB Sebagai pasien baru Dari awal lagi 12 blister Seperti itu Oke Nah kalau misalkan Bercaknya tidak Lebih dari 5 Sudah nemu Bercak baru Yang mati rasa Tapi jumlahnya 1 sampai dengan 5 Ini gimana nih Wait Jangan dulu putuskan Bahwa Anda Pasien PB yang relapse Siapa tahu Ada bercak lain Yang tidak kelihatan Yang samar Atau ragu sebenarnya Ini bercak sebenarnya Satu atau dua Ong nempel Jadi satu Nah kalau kondisinya Seperti ini Menemukan bercaknya Mati rasa Tetap jumlahnya Kurang dari 5 Ini lebih baik Anda cek BTA skin smear Karena ragu Untuk memastikan nih Anda pasien PB relapse Atau pasien MB Mendingan Pemeriksaan BTA skin smear Dicek Apakah ada Kuman kustanya Atau tidak Kalau nemu Kuman kusta Berarti BTA nya kan positif Indeks bakteriologinya Positif Berarti Anda pasien MB Kalau sudah dicek BTA skin smear Loh kok Tidak ditemukan Kuman kusta Ya ini Barulah Anda yakin Bahwa Anda pasien PB Yang relapse Kalau Anda pasien PB Yang relapse Maka masuk kembali Sebagai Masuk ke register kusta Sebagai pasien lama Jadi kan ada pasien baru Ada pasien lama Jenis pasien itu seperti itu Pasien baru Disitu kategorinya Sukarela Kontak Anak sekolah Aktif Kalau pasien lama Disitu kategorinya adalah Ganti tipe Pindahan Relapse Masuk kembali Seperti itu Tata lasana Kalau memang Anda benar-benar Pasien PB Relapse adalah Dengan obat MB Selama 12 bulan Nah ini jarang yang tahu Jadi pasien PB Yang relapse Diobati Menggunakan obat MB Selama 12 bulan Bukan obat PB Loh ya Selama 12 bulan Kalau sudah 12 bulan Selesai pengobatan Cukup Anda diasumsikan RFT Release from treatment Untuk pengobatan Relapse PB Anda Tidak perlu Pemeriksaan BTA Skinsmir lagi Karena kan tadi Sudah dicek juga kan BTA nya negatif Dan Anda memang Sudah diputuskan Sebagai pasien PB yang relapse Ya sudah 12 bulan Terus selesai Sudah diasumsikan Anda selesai pengobatan Relapse nya Gitu guys Ya Semoga ini bisa Menambah pengetahuan Dari Mas A Dan juga Programmer Kusta Dan juga Keluarga pasien Semuanya Biar kita Warning Kita hati-hati Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih